Salah satu brand China ini mengeluarkan mobil listrik dengan harga yang worth it. Brand-brand China itu ngeluarin mobil-mobil hatchback atau mobil-mobil mana yang worth it untuk dibeli saat ini. Halo Sobat Toto, balik lagi bersama gue Nabil, kali ini di segmen Head to Head. Kali ini gue akan bandingin dua mobil, buat Sobat Toto pilih nih, kira-kira mana yang worth it untuk dibeli atau untuk dibanding-bandingkan lah. Jadi kita akan bahas dari mulai desain, fitur, mesin, performa, dan harga. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Pergembangan teknologi otomotif sekarang ini makin maju nih Sobat Toto. Jadi sekarang tuh eranya sudah mulai ke elektrifikasi nih Sobat Toto. Nah, baru-baru ini pas digias 2024 lalu, salah satu brand China ini mengeluarkan mobil listrik dengan harga yang worth it. Kenapa saya bilang worth it? Karena dia merupakan MPV listrik, 7-seater, jadi jika sebelumnya banyak brand-brand China ini tuh ngeluarin mobil-mobil hatchback, atau mobil-mobil, bukan MPV lah yang dijadikan mobil listrik. Nah, ini MPV yang dijadikan mobil listrik. Nah, secara head-to-head ini akan bersinggungan langsung dengan salah satu brand asal Jepang, Toyota, yang mengeluarkan mobil hybrid juga, yaitu Innova Zenix. Ini sama-sama MPV, sama-sama MPV 7-seater, jadi harganya pun ya hampir mirip-mirip, hampir bersinggungan. Jadi, kita akan bahas kedua mobil ini. Langsung kita bahas mulai dari desainnya. BYD M6 mengusung desain yang layaknya MPV, dia bentuknya membulat garis-garisnya, dan terkesan lebih elegan, Sobat Toto. Lampu depannya yang tajam, itu juga memberikan kesan modern, lampu belakangnya juga yang sudah modern banget. Jadi, secara look, memang BYD M6 ini mengusung desain yang modern lah. Mobil listrik kan sekarang modelnya modern semua. Nah, untuk Innova Zenix ini, dibandingkan Innova sebelumnya, desainnya emang lumayan banyak berubah nih, Sobat Toto. Sekarang desainnya jauh lebih gagah, lebih ke SUV-SUV-an dibandingkan MPV sebenarnya desainnya. Kalau sekilas mungkin bisa dilihat mirip AK-nya, mirip-mirip Land Cruiser lah, sekilas desainnya, dengan garis-garis bodi yang tegas, tapi nggak cuma yang, tapi nggak cuma tegas, dia juga tetap memberikan kesan elegannya juga dapat. Lanjut ke bagian interior. Interiornya ini, kalau BYD M6, itu penggunaan materialnya juga udah cukup oke, warnanya juga oke. Ditambah lagi, dia juga ada panoramic sunroof, yang memberikan kesan luas di kabinnya, terang, luas, jadi oke banget BYD M6. Walaupun sekilas si mobil BYD M6 ini interiornya, kalau kita lihat, itu mirip mobil Wuling Cortez nih, Sobat Toto. Ada beberapa bagian yang hampir-hampir mirip lah. Nah, sementara Innova Zenix membawa desain yang lebih, apa ya, lebih mewah, dibandingkan model terdahulunya, lebih elegan, lebih emang terasa banget MPV untuk mobil-mobil pejabat lah, mobil-mobil high class jadinya, kalau yang sekarang ini. Emang si Innova Zenix itu kan, karena sebelumnya Innova, generasi sebelumnya itu emang identik banget dengan mobil-mobil pejabat ya, jadi hampir semua pejabat itu pasti, katanya wajib punya Innova di rumahnya. Nah, ini tuh kayak menambah kesan itu dengan keluarnya Innova Zenix ini, jadi nambah keren, nambah elegan, nambah berwibawa lah. Oke, lanjut ke performa. BYD M6 adalah sebuah mobil listrik murni ini, sahabat Toto. BYD M6 memenawarkan akcelerasi yang instan dan torsi yang cukup besar. Tenaga yang dihasilkan motor listriknya juga oke. BYD M6 sendiri dibekali dengan baterai 71,8 kWh dan ada varian yang baterainya 55,4 kWh yang mampu menghasilkan tenaga 203 PS dan torsi 310 Nm. Nah, jika terisi penuh, BYD M6 mampu berjalan hingga 420 km untuk yang kapasitas baterai 55,4 kWh. Nah, untuk yang kapasitas baterai 71,8 kWh itu mampu berjalan, kalau baterainya penuh, itu bisa 530 km. Nah, sementara BYD M6 itu mobil listrik murni, kalau Innova Zenix ini hybrid nih, sahabat Toto. Jadi kombinasi mesin bensin dan motor listrik yang bisa memberikan performa yang halus dan juga efisiensi bahan bakar yang oke. Zenix dibekali dengan mesin kapasitas 1987 cc berteknologi hybrid dengan kode M20FXS mampu menghasilkan tenaga 150 dk dan torsi 187 Nm. Nah, tenaga mesinnya ini digabung dengan motor listrik dengan tenaga 111 dk dan torsinya 206 Nm, sahabat Toto. Lanjut ke bagian fitur. Kedua mobil ini udah dilengkapi dengan fitur-fitur yang kekenian nih, sahabat Toto. Mau BYD M6 atau Innova Zenix itu udah dilengkapi fitur yang oke. Dari BYD M6, dia udah pake head unit yang layarnya udah gede untuk Apple CarPlay, Android Auto udah bisa, lalu dia punya panoramic sunroof yang gede. Ditambah dia juga udah dibekali dengan ADAS atau fitur keselamatan yang udah advance nih, sahabat Toto. Ada automotive engine brakes, ada lane departure warning, ada forward collision warning, ada lane keeping assistance, lalu ada adaptive push control, sahabat Toto. Nah, di Zenix pun gak mau kalah juga, sahabat Toto. Dia juga udah dilengkapi fitur yang hampir mirip-mirip lah sebenarnya. Jadi, sama-sama udah lengkap. Dia udah punya head unit yang udah bisa Android Auto, Apple CarPlay. Udah sebagai standar sih sekarang, mobil-mobil udah pake ada yang bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Lalu dia juga ada panoramic sunroofnya juga, terus dia juga udah dilengkapi dengan sistem safety yang advance juga. Kalau di Toyota namanya TSS, Toyota Safety Sense, ini tapi hanya ada di varian Q, sahabat Toto. Itu ada fiturnya, ada pre-collision system, ada adaptive cruise control, ada lane departure alert, ada lane tracing assist, sama automatic high beam. Lanjut ke bagian harga. BYD M6 punya harga yang kompetitif sebagai MPV listrik seven-seater, nih, sahabat Toto. BYD M6 dijual mulai harga Rp379 juta sampai Rp429 juta. Lalu untuk Zenix sendiri, dia harganya memang agak lebih mahal dibandingkan BYD M6. Padahal dia mobil hybrid, sahabat Toto. Dia punya rentang harga dijual mulai Rp470 jutaan sampai 630 jutaan sahabat Toto. Nah itu dia tadi perbandingan dari BYD M6 sama InnovaZenic nih sahabat Toto. Kita udah bahas dari desainnya, tentang performanya, fiturnya, sampai dengan harganya sahabat Toto. Nah menurut sahabat Toto nih, mobil mana yang worth it untuk dibeli saat ini? Kalau menurut gue, itu masih InnovaZenic ya sahabat Toto. Selama infrastruktur untuk mobil listrik masih belum memadai, walaupun sekarang udah menuju ke sana, tapi menurut gue masih belum memadai. Jadi InnovaZenic menjadi sesatu hal yang relevan untuk kita berpindah ke elektrifikasi, itu InnovaZenic jadi salah satu pilihan yang oke nih sahabat Toto. Tapi, balik lagi, menurut sahabat Toto lebih oke yang mana? BYD M6 atau InnovaZenic Hybrid? Tulis di kolom komentar. Oke, sekian video dari gue. Jangan lupa mampir di sosial media kita, di TikTok, Instagram, at Autoproject. Jangan lupa like, komen, subscribe, share juga channel Autoproject. Autoproject, bikin mobil, auto kreat. Terima kasih telah menonton!